Intro Mantap jiwa Sang penyebar waks Rahmat Baikuni Mulai dikara polisi Pasca menjabat sebagai gubernur Jawa Barat Rituan Kamil mendapatkan ujian berat Bagaimana tidak tanpa tabayun terlebih dahulu Ustadz Cocoklogi Rahmat Baikuni Menfitnah desain Masjid Al-Safar Di tol parbelenyi KM88 Yang notabene karyanya Dengan sebutan menampilkan ciri khas Illuminati Ini pintu masuknya dan lihat ini segitiga semua Nyari segitiga semua Bahkan ketika masuk ke dalam Ini segitiga satu mata Maka kita bisa sholat Sebetulnya kita menghadap siapa Menghadap Allah atau segitiga satu mata Kata Baikuni dalam sebuah video Dan tuduhan itu pun viral di dunia maya Dan juga di dunia nyata Akibatnya Kang Emil dituduh sebagai keturunan Dajjal dan Yahudi oleh kaum percaya Tidak konspirasi Padahal sudah tulen Konon katanya karena begitu seriusnya tuduhan itu Sampai-sampai ibu dagang Emil menangis Karena siapa sih yang tidak kesal dan marah Anaknya disebut keturunan Dajjal Dan semua tudingan yang diarahkan ke Gubernur Jawa Barat itu Bersumber dari pernyataan Baikuni Karena isu itu sudah liar dan menyebar kemana-mana Kang Emil terpaksa harus menghadiri debat terbuka dengan Baikuni Untuk menglarifikasi hak simbol Illuminati di karyanya tersebut Di hadapan Baikuni dan pendukungnya Sang arsitek kebanggaan warga Jawa Barat itu menjelaskan Banyak sekali masjid di dunia yang menggunakan desain berbentuk segitiga Yang menurut kaum sebelah adalah simbol Illuminati itu Bahkan Kang Emil mencontohkan bahwa desain masjid Nabawi di kota Madinah Yang notabene masjid kebanggaan umat Islam juga Memakai desain berbentuk segitiga Begitu pun juga dengan logo FPI bentuknya segitiga Pertanyaannya apakah Baikuni juga menuding Bang Toyib Eril di dunia nyata Rinsyab dan Lasak FPI adalah agen Illuminati Wawahu aklam bisowab Sampai sekarang dia tidak pernah mengatakan hal itu Yang ada ia justru memuji Rizik Dengan mengatakan bahwa imam besar FPI itu Saat ini sedang berkumpul dengan enam ulama lainnya Untuk mencari solusi kekacauan negara masing-masing Dan Baikuni berkeyakinan bahwa pendiri FPI itu Merupakan salah satu dari tujuh ulama yang akan membayat imam Mahdi Mau ngagak tapi takut jadi Laskar FPI Ini orang sociologi sudah parah banget Masa mantan tersangkat saat SKC dikatakan akan membayat sang juruselamat Bikin malu imam Mahdi saja Kalau doi dengar bisa-bisa Baikuni ini kena gampar Nah ternyata isu Illuminati itu bukan satu-satunya huak yang diproduksi oleh Baikuni Masih ada huak-huak lain yang ia ciptakan dari sociologi yang dilakukannya Baikuni juga menyebarkan berita bohong dengan menyebut ratusan petugas KPPS meninggal dunia karena diracun Dalam video yang beredar awalnya ia bertanya kepada hadirin perihal meninggalnya ratusan petugas KPPS pada pemilu 2019 silam Baikuni lalu menjelaskan mereka meninggal bukan karena lelah atau penuh sakit apa Melainkan karena diracun Dengan bukti terdapat jadat racun di dalam cadangan jadat seorang petugas PPS yang meninggal itu Untuk lebih jelasnya Pernyataan fina utat sociologi tersebut Bapak Ibu Boleh saya cerita Bapak Ibu Seumur-umur pemilu dilaksanakan jujur Boleh saya jujur Gak apa-apa ya Bapak-bapak ada yang sudah senior Gak sebut sepuh karena berjiwa muda Seumur-umur kita melaksanakan pemilu Pesta Demokrasi Ada tidak petugas KPPS yang meninggal dunia Tidak ada ya Tidak ada Tetapi kemarin ada beberapa petugas KPPS yang meninggal 229 orang Itu dari kalangan sipil Dari kepolisian berapa yang meninggal Jadi total berapa 390 orang meninggal Sesuatu yang belum belah terjadi Dan tidak masuk akal Bapak Ibu sekalian ada yang sudah mendapatkan informasi mengenai ini Tapi ini nanti di skip ya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ketika semua yang meninggal ini di tes lab Bukan di atopsi Di lab forensiknya Ternyata apa yang terjadi Semua yang meninggal ini mengandung dalam cairan tubuhnya Mengandung zat yang sama Zat racun yang sama Yang disebar oleh setiap rokok Disebar ke TPS Tujuannya apa? Untuk membuat mereka meninggal Setelah tidak dalam waktu yang lama Setelah satu hari Ataupun paling tidak dua hari Tujuannya apa? Agar mereka tidak memberikan kesaksian tentang apa yang terjadi di TPS Tudingan ini jelas sangat serius Dan kalau dibiarkan akan menjadi bola liar yang panas Karena meskipun pernyatanya itu minim bukti Tetapi tidak sedikit kaum yang mempercayainya Sehingga jika Baikuni ini dibiarkan begitu saja Dan tidak diberi sanksi yang tegas Maka ia sangat berpotensi menciptakan hoax yang lain lagi Yang tentunya akan sangat meresahkan masyarakat Untuk itulah saat ini Polisi sedang menyelidiki video fitnah oleh Baikuni itu Direkturat Tidakbidana Sibir Barat Sikrim Poli juga sudah melakukan patroli Sibir Dari laporan patroli Sibir itu diserahkan ke Polda Jawa Barat Karena lokus dan tembusnya berada di Jawa Barat Setelah itu Polda Jawa Barat akan membuat laporan tipe A Sedangkan pasal yang digunakan untuk menjelit Baikuni adalah Pasal hoax Setelah laporan tipe A itu terbit Barulah Polda menyelidiki unsur melawan hukum Dan jika sudah cukup bukti adanya pelanggaran hukum Penyidik akan meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan Dan tidak menunggu kemungkinan dalam waktu dekat Baikuni ini akan menjadi tersangka penyebar hoax Mudah-mudahan Doi tidak sampai kabur ke Arab Saudi Seperti Sang Junjungannya Rizyab dan dua orang lainnya Hai Kelahasan dan Bahtiar Nasir Demikian dikutip dari Spesial Word Dan diterus oleh Ferry Padeli Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mau digoyang-goyang Mau dibikin tumbang Jokowi tetap jadi pemenang Orangnya sederhana Gak pernah banyak kegaya Kalau ngomong jujur apa adanya Di kota dan di desa Jokowi tetap jadi idola Mau disabar seribu gosip Bapak Jokowi tetap sih Mau digoyang-goyang Mau dibikin tumbang Jokowi tetap jadi pemenang Orangnya sederhana Gak pernah banyak kegaya Kalau ngomong jujur apa adanya Mau digoyang-goyang Mau dibikin tumbang Bapak Jokowi tetap jadi pemenang Bapak Jokowi tetap jadi pemenang Orangnya sederhana Gak pernah banyak kegaya Kalau ngomong jujur apa adanya Mau disebar seribu gosip Bapak Jokowi tetap sih Asyik asyik Orangnya santun dan rendah hati Setulus hati membangun negeri Dengan berani Dia berantas korupsi Yang korup terjadi gigit jari Ada yang nyinyi Tak pakai data Bikin lagu yang isinya fitnah Tapi dia kerja Dan terus bekerja Dari kemajuan negeri ini Dan kini rakyat siap berdiri Dukung pemimpin yang berprestasi Karena semua akan menikmati Di bawah pimpinan Bapak Jokowi Dan kini rakyat siap berdiri Dukung pemimpin yang berprestasi Dan semua akan menikmati Di bawah pimpinan Bapak Jokowi Orangnya santun dan rendah hati Setulus hati membangun negeri Dengan berani Dan kini rakyat siap berdiri Dukung pemimpin yang berprestasi Dan semua akan menikmati Di bawah pimpinan Bapak Jokowi Dan kini rakyat siap berdiri Dukung pemimpin yang berprestasi Karena semua akan menikmati Di bawah pimpinan Bapak Jokowi Terima kasih telah menonton Jujur dan meragam Berbuat demi masa depan kami Sosok pemimpin tegas pemberani Kamu tidak tergantikan Terbukti baktimu untuk negara Indonesia timur bersara Siang dan malam kau bekerja Demi anak bangsa Jangan menyerah Rakyat mendukungmu Bekerja nyata dan membangun Tanpa kena lelah Tetap Jokowi Dua periode Ayah Jokowi Rakyat mencintaimu Pilih Jokowi Indonesia kejar Ayah Jokowi Rakyat selalu berdoa Terima kasih telah menonton Rakyat mencintaimu Rakyat mencintaimu Berkerja nyata dan membangun Tanpa kena lelah Tentang Jokowi Dua periode Dulu Maluku Utara di anak sirika Dengan adanya Jokowi Bekerja untuk membangun Dan terus membangun Sekarang kami Maluku Utara Sudah menjadi anak putuhan Yang selalu diperhatikan Jokowi Rakyat membutuhkanku Ayo Jokowi Rakyat mencintaimu Pilih Jokowi Indonesia kerja Ayo Jokowi Rakyat selalu berdoa Pilih Jokowi Indonesia 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 Jokowi Rakyat mencintaimu Rakyat mencintaimu Pilih Jokowi Indonesia kerja Rakyat selalu berdoa Indonesia 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 Dula periode Terima kasih telah menonton!